Di foto ini, waktu itu, saya kondisinya bisu. Gara-gara Miss Mary, gara-gara bukunya, ikut terapi, dan akhirnya dia mulai perlahan bisa bicara lagi. Tim Jipyong! Oh, Tim Jipyong! Kenapa Tim Jipyong coba? Ganteng! Hai semuanya, makasih udah ngeklik video ini. Jangan lupa di subscribe channelnya, dinyalain loncengnya, dan enjoy the video! Pertama kali kita nih, office tour ke kakak yang sangat inspirasional buat kita. Nah, wuuuh, jadi ini pelakat-pelakatnya ya. Hmm... Wah... Ini aku ada dua. Ini aku ada satu. Tapi sepertinya aku nggak ada, guys. Hai, Gita! Hai, Kamery! Apa kabar? Baik, ini dia nih, Kamery Riana! Hai! Welcome, welcome! Ini kantornya berarti ya, ini home base-nya ya. Yes, ini home base-nya dari Riana Group. Ini aku ada kak, ada dua aku. Oh iya. Ini ada satu aku. Wow! Tapi sisanya aku nggak ada. Kak, ini pelakat-pelakatnya banyak banget ya, sampai dari sana juga dibawa-bawa udah nggak muat. Iya, bersyukur ini ada beberapa yang memang kita highlight di sini. Beberapa, guys. Iya, untuk apa ya, sebagai bentuk apresiasi aja sih kita taruh di sini. Tapi yang pertama kali kami dapat ada nggak di sini? Yang pertama? Wah, yang pertama nggak ada di sini. Nggak ada. Di simpen. Iya, tapi yang sebenarnya kalau dari segi award, ada banyaknya yang pertama-tama itu waktu dulu memang di bidang financial, Indonesia kok, financial industry. Karena kan memang saya bergerak di bidang financial industry dan memang kesuksesan awalnya juga berhasilnya di situ. Tapi kalau misalnya yang benar-benar pertama yang di luar itu, yang berkesan mungkin, mungkin yang ini kayaknya ya, ini tahun 2006. Ini yang outstanding yang alam lay award dari NTU. Jadi ini juga berkesan karena saya menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan award ini dari NTU. Boleh, boleh. Agak berat soalnya. Bisa nggak? Oh, berat banget. Ini berat banget nih. Berat banget. Jadi ini guys. Berat banget. Nah, jadi setelah ini ada beberapa alumni-alumni orang Indonesia juga. Seperti Pak Ahaye. Terus ada Dokter Tahir. Tapi ini berkesan sih karena orang Indonesia pertama. Ini nggak ada pecah berarti membeli kan ya? Nah, kalau kayak gini-gini misalnya dari fans nih. Karena aku juga banyak. Oh, sayang itu aku ada kayak gini juga banyak. Iya, iya. Ini beberapa yang memang saya taruh di sini. Jadi ini semua dari para followers-followers gitu. Dan banyak dari mereka juga yang ngasihnya mungkin pas lagi ketemu ya. Jadi kalau pas lagi mereka datang ke seminar. Terus biasanya mereka ngasih ada lukisan yang mereka buat. Ada puisi yang mereka buat gitu. Dan ini satu hal yang juga saya sangat apresiasi. Makanya juga ini termasuk hal yang kita showcase di sini. Luar biasa. Jadi salah satunya ini. Ini tuh masih inget banget. Jadi ini waktu itu saya ngasih seminar. Sebenarnya bukan seminar sih. Jadi intinya waktu itu di kelas 4 SD dari Tunas Muda School. Dia itu ngadain movie screening. Jadi belajar lewat film. Nah, jadi waktu itu kebetulan film saya yang diputar. Terus sudah gitu surprise-nya. Jadi gurunya mengundang saya. Supaya nanti dikasih surprise ke anak-anaknya. Oh, jadi kembali surprise-nya? Iya, jadi mereka dalam filmnya. Terus sekarang hadir tokohnya gitu. Dan seru banget sih. Jadi mereka punya banyak pertanyaan. Namanya juga anak SD ya. Jadi kadang-kadang mereka nanyanya tuh lucu-lucu. Gitu. Gitu. Terus setelah itu mereka buat ini. Dari kata-kata Mary Riana. Filmnya itu yang ini kan ya? 2014 itu ya? Iya, tahun 2014. Tayangnya. Jadi judulnya Mary Riana yang meranin waktu itu Chelsea Islam. Chelsea Islam. Kan muncul di terakhir doang ya? Muncul kan ya? Muncul, muncul. Muncul di tengah-tengah lah kira-kira. Salaman doang ya? Lumayan lah. Waktu itu jadi kaleper dikit lah. Oke. Sekarang masih ini? Masih aktif nulis Kak? Nulis masih. Masih nulis. Tapi sekarang mungkin lebih banyak nulis buat konten-konten di YouTube. Jadi kan aku di YouTube itu ada spoken word. Jadi spoken word itu biasanya ya. Memang aku sekarang lebih banyak nulisnya di situ. Terus aku jadikan YouTube gitu. Nah jadi itu pun sebenarnya lagi diolah menurut jadi buku sih. Tapi sekarang sih lebih banyak produktifnya. Kayaknya tuh bikin-bikin konten yang lebih pakai audio visual. Wah. Eh itu apa tuh Kak? Waduh. Yang mana? Ini. Jadi di lobbynya nih langsung ada foto kakak ini umurnya berapa nih? Ini fotonya baru sebenarnya. Mungkin kayak baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Tuh. Jadi ini sebenarnya portrait foto. Dan memang khusus dibuat untuk mendekoresi home base ini. Gitu. Ini di foto dari fotografer terkenal. Bu Hardy Budi. Dan ini sebenarnya punya minik sih. Iya. Baru mau tanya nih. Apa miniknya coba? Ini nggak ya? Oke jadi kan pertama. Kalau dari Mary Riana Group. Kita kan selalu nyebut karewan. Itu bukan karewan. Bukan staff. Tapi kita nyebutnya warrior. Oke. Karena mereka tuh luar biasa banget lah. Bukan cuma bekerja pagi, siang, sore, malem. Tapi kadang-kadang ya bener-bener all out gitu. Nah terus karena ini home base. Jadi kita bikin seperti kayak markasnya warrior. Jadi memang lebih ke apa namanya semangat juang gitu. Nah jadi makanya identiknya foto ini sebagai generalnya. Oke. Ngeliatnya ke depan. Karena memang satu hal yang mengubah hidup saya juga karena visi, mimpi. Jadi always visionary, selalu melihat ke depan. Tapi mungkin ada satu hal yang menarik dari ini semua adalah. Kalau orang lihat Mary Riana pasti tahu berhasil gara-gara mimpinya. Apa yang ada di depannya. Tapi justru saya pengen bilang bukan hanya apa yang ada di depannya. Tapi siapa yang ada di belakangnya. Itu yang matters. Makanya dari foto ini, di belakang ini. Ini adalah semua warrior-warrior kita. Jadi memang kita bikin mural seperti ini. Apapun latar belakang mereka. Jadi isinya anak-anak muda ada yang megang kalkulator. Financenya ada yang megang mic gitu kan. Ada yang jadi trainer. Ada yang megang foto, videographer gitu. Tapi apapun juga pekerjaan kita di sini. Misi kita satu ya. Itu untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Mantap. Jadi ini sih yang menjadi vision kita. Dan ini yang menjadi satu hal yang kita yakini. Oke. Tapi kalau aku boleh tanya kan. Kayak kalau kita mendengar kata Mary Riana. Kebanyakan orang pasti. Dan pasti semua orang akan bilang motivator. Sebenarnya. Kenapa sih Kak Mary itu memutuskan untuk menjadi motivator. Iya. Gak pernah kepikiran. Gak pernah ngebayangin juga. Gitu. Tapi mungkin itu berjalan dengan seiringnya waktu ya. Karena kan. Kalau dulu tahu film Mary Riana. Bagaimana seorang anak perantau. Dengan begitu banyak keterbatasan. Punya mimpi. Terus akhirnya berhasil. Nah karena berhasil itu. Apalagi di usia muda. Apalagi juga punya kisah. Akhirnya pada saat di Singapura saya mulai banyak diundang. Gitu. Eh boleh dong ceritain. Gimana sih caranya. Gitu. Akhirnya saya mulai ngasih sharing. Ngasih sharing di universitas. Ngasih sharing di company-company. Nah baru dari situlah akhirnya. Saya mulai merasakan bahwa. Wah ternyata. Dari hal yang sederhana. Dari kisah hidup saya. Dari apa yang saya lakukan aja. Itu bisa menjadi inspirasi. Gitu. Bisa menjadi penyemangat mereka. Gitu. Dan akhirnya disitulah baru saya lebih menemukan passion. Purpose hidup saya. Baru saya benar-benar memfokuskan ke bidang inspiration. And motivational speaker. Oke ini kalau aku ingat nih. Kata-katanya tuh. Cinta itu bukan hanya sekedar. Senang ketika bersamanya. Tapi cinta. Juga. Apa namanya. Komitmen. Komitmen. Untuk terus bersamanya. Ketika lagi gak senang juga kan sebenernya. Oke Kameri. Kan. Kita. Bicara soal motivator nih. Kan banyak orang yang. Kayaknya jadi motivator tuh gampang banget. Tinggal ngerangkai kata-kata. Kata-kata bagus jadi motivator. Tapi sebenarnya kan. Sebenarnya gak kayak gitu ya kan. Nah kalau buat kamera sendiri nih. Makna motivator tuh apa sih? Iya iya. Nah jadi sebenarnya bagi saya pribadi ya. Unless you're speaking. Of course. Inspirasi atau motivasi itu bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi kata-kata itu sebenarnya bisa menggerakkan. Tergantung siapa yang berkata. Makanya banyak orang yang bilang. Wah kalau misalnya orang udah sukses. Kayak Jack Ma gitu ya. Dia buang angin aja bisa menginspirasi gitu kan. Sedangkan kalau misalnya orang yang belum sukses. Dia ngomong apapun juga gak akan ada yang dengerin. Jadi sometimes kadang-kadang bukan kata-katanya. Tapi siapa yang mengatakan itu. Dan kenapa proses dibalik seperti itu gitu. Jadi menurut saya itu sih. Menurut saya orang bisa tergerak. Atau mungkin kenapa. Contohnya buat saya sendiri lah ya. Salah satu tokoh yang sangat menginspirasi saya itu adalah Tony Robbins. Oke. He's a motivational speaker. Tapi apa yang membuat saya tergerak. Itu bukan hanya kata-katanya dia. Tapi karena saya tahu latar belakangnya dia. Bagaimana dulu dia seorang janitor. Yang kerjanya bersihin WC. Tapi dia akhirnya bisa berhasil. Dan ketika waktu itu saya bisa relate. Karena dulu saya juga ngumpet-ngumpet makan roti di WC gitu. Dan saya lihat wow orang ini aja bekas New QC bisa berhasil gitu. Apalagi saya. Nah jadi karena apa yang dia lakukan itu yang biasanya bisa menggerakkan. Nah jadi dengan pemikiran seperti itulah. Di semua seminar saya. Di semua konten-konten saya. Saya tidak bermaksud menggurui. I'm not telling you what to do. But I'm just sharing with you what I've done. Karena semua orang gak mau dan gak suka digurui. Tapi semua orang mau belajar gitu. Jadi saya hanya membagikan aja. Dan kalau dari kata-kata yang saya bagikan. Sharing yang saya bagikan. Itu bisa menggerakkan. Dan bisa membuat mereka jadi melakukan sesuatu untuk hidupnya. Ya of course itu bonus dan itu is a blessing sih. Oke. Nah kalau misalnya kita bicara kata-kata nih Kak. Kalau kata-kata gimana sih cara membuat kata-kata. Agar kata-kata itu bisa bikin orang lain. Orang yang baca ataupun orang yang denger. Itu bisa bergerak. Oke. Kalau hanya dari kata-kata aja. Menurut saya itu bagian paling akhir ya biasanya ya. Bagian proses editing. Untuk membuat kata-kata kalimat itu lebih cantik. Lebih gerima gitu. Jadi ada punchline-nya gitu. Itu biasanya benar-benar paling akhir. Itu yang paling mudah menurut saya. Tapi di awal setiap kali. Setiap quotes yang saya buat. Atau bahkan mungkin spoken word. Konten-konten yang saya buat di YouTube. Itu semua selalu pasti ada background story-nya. Biasanya itu semua berasal dari pengalaman pribadi. Kegalauan hati. Hal-hal yang sedang dialami gitu. Jadi kalau benar-benar ngikutin ya. Mungkin bisa tahu. Oh berarti misalnya lagi galau nih. Habis ditipu temennya. Habis lagi bertanya-tanya gitu. Jadi itu pasti selalu ada ceritanya gitu. Dan biasanya itu salah satu bentuk curahan ya. Karena kan kadang-kadang ketika kita susah. Itu kan sebenarnya harus perlu di ekspresikan. Dan buat saya salah satunya adalah dengan menuliskan pemikiran saya. Dan perasaan yang saya lalui gitu. Jadi biasanya dari proses itu. Mesis apa sih yang pengen disampaikan. Nah jadi contohnya nih. Kalau tadi Greta kan meng quotes beberapa. Ada satu quotes yang tentang cinta. Pasangan itu bukan hanya cinta perasaan saja. Tapi komitmen untuk tetap bersamanya. Walaupun perasannya sudah tidak ada. Nah itu menurut saya penting banget. Karena kalau sebelumnya. Kan banyak orang juga suka nanya saya ya. Gimana sih nikah muda. How to know he's the one. Jadi cinta yang sebenarnya itu gak seperti kayak Cinderella story. Yang selalu kayak harus. Wah berbunga-bunga deg-degan gitu. It's not based on feeling. Karena kalau kita menjalani hidup. Hubungan itu hanya berdasarkan feeling. Feeling itu kan bisa berubah. Kadang kita suka. Kadang kita enggak. Kadang kita bosan. Kadang-kadang bikin kesel gitu kan. Jadi kalau kita membase hubungan kita berdasarkan feeling. Iya. Akan very fragile gitu. Tapi you don't live by feeling. But live by faith. Apa yang kita yakini gitu. Dan karena saya yakin. Karena saya percaya sama pasangan hidup saya. Dan kita berkomitmen bersama. Nah makanya akhirnya ya udah. Dibuatlah kata-kata tersebut. Kata-kata itu juga sebenarnya cuplikan dari rangkaian panjang sebuah tulisan ya. Nah jadi biasanya seperti itu. Jadi biasanya selalu pikirin dulu. Pengalaman apa. Message apa. What is the message yang ingin saya bagikan. Terus baru saya tuliskan. Dan ketika nulis itu biasanya gak diedit. Tulis aja. Mungkin gak rapi. Tapi it's okay gitu kan. Karena itu yang lebih authentic. Lebih original. Baru setelah itu kalau mau dijadikan quotes. Saya rapihin. Yang kata-kata redandennya dibuang. Atau mungkin dibuat berima. Dikasih kata-kata penggantinya. Nah itu baru. Akhirnya ya itu yang mungkin bisa jadi quotes. Oh. Jadi biasa alur prosesnya seperti itu sih. Berarti. Kalau diikutin juga kan tadi bilang. Katanya tau nih galurnya dimana. Pernah tipu temen juga berarti ya. Pernah. 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 Dan bahkan ya itu menjadi video yang paling banyak view nya sampai saat ini. Ketika kamu sedih dan putus asa. Tapi it's a blessing sih. Karena itu juga termasuk salah satu momen yang cukup sulit untuk saya pada saat itu. Sedih, putus asa, kerasa dibohongin gitu kan. Ya tapi semua itu saya jadikan sebuah tulisan. Dan akhirnya ya itu bisa menguatkan orang lain juga gitu. Gak pernah nyangka buat ternyata banyak banget yang view. Dan itu menjadi video yang paling banyak view nya sampai hari ini. Karena banyak juga ya tipu temen. Hahaha. Ini juga kecelan. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Tapi berarti kan kameranya juga sebagai seorang yang jadi motif tersekarang. Pasti juga pernah dalam tik terendah. Iya. Dan itu kan sebenarnya agak sulit juga ya. Walaupun kita orangnya positif banget. Tapi ketika tik terendah atau bahkan banyak sobat yang datang kan. Untuk terus positif kan agak susah kan. Iya. Nah kameranya gimana waktu itu? Iya. Memang tidak mudah. Dan sebagai manusia. Kita pasti selalu akan ada pemikiran negatif. Selalu pasti ada celah untuk mengeluh gitu. Cuman mungkin sebagai seseorang yang. Apa ya. Sudah lebih tahu banyak tentang. Inspirational. Motivational. Positive thinking. And the importance of positive thinking and mindset. Jadi setiap kali ada hal yang negatif mampir. Itu biasanya saya gak akan membiarkan itu bertahan lama-lama. Gitu. Saya bener-bener saya gak akan membiarkan itu sampai. Sampai berlarut-larut gitu kan. Sampai termehek-mehek gitu. Definitely enggak. Jadi saya selalu punya banyak cara ya. Misalnya contohnya ya saya selalu punya diary. Itu juga salah satu hal yang penting sih. Dengan menjurnalkan. Karena kalau dengan journaling. Kita jadi bener-bener tahu perasaan kita. And when it becomes a feeling. Itu jadi bukan diri kita. So sometimes I feel sad. I feel angry. Tapi I feel that. Bukan I am angry. Karena kalau I am angry itu menetap ke kita gitu. Kalau misalnya I am not worthy. Itu jadi melekat ke kita gitu. Jadi salah satu caranya biasanya at least saya. Dengan journaling. Dengan baca hal-hal yang positif. Dengan nonton YouTube channel Mary Riana. Serius loh. Itu salah satu cara. Aku seling kali nonton video-video aku buat sendiri. Karena setiap kali saya nonton sendiri. Itu mengingatkan kembali gitu. Akan momen itu. Karena kan again it's very personal. Jadi itu seperti ya mengingatkan saya kembali sih. Bahwa you can do it. Kamu pasti bisa. Dan kamu gak sendiri. Setiap masalah itu pasti selalu ada solusinya. Dan Tuhan akan selalu ada gitu. Jadi itu sih biasanya cara saya. Tidak membiarkan untuk berlarut-larut. Dan I'm in control of my thinking. My feeling. My action. Berarti itu juga harus dalam diri kita juga ya. Iya. Kayaknya kita juga gak bisa ngarepin orang lain juga. Untuk kasih motivasi juga buat kita. Tapi kita harus dari diri sendiri. Tahu bahwa ini akan berakhir gitu kan. Betul. Dan sering kali kelemahannya orang tuh. Apa ya. Mereka. Sengaja. Membiarkan itu. Kesedihan itu berlarut-larut. Karena mereka seneng juga gitu. Merasa dikasihani. Merasa dapet empathy gitu. Which is. Which is okay. It's nothing wrong with that. Gitu. Tapi jangan sampai itu malah jadi kebablasan. Sehingga ya kamu merasa korban. Dan gak merasa berdaya. Bener. Bener-bener. Nah ini kan kalau kita lihat kameri juga bisa dibilang motivator juga. Terus banyak orang-orang yang nganggep family goals juga. Terus pernah gak sih kak kayak terbeban dengan opini ini? Iya. Iya dan tidak. Iya nya adalah. Iya, iya, iya. Oke. Iya nya adalah karena menurut saya. It's a privilege ya. Itu adalah responsibility. Itu adalah tanggung jawab. Jadi ketika. Saya ngerasa bahwa apapun juga yang saya dapatkan. Selama hidup saya sampai hari ini. Itu adalah anugerah. Itu adalah titipan. Jadi Tuhan mempercayakan itu kepada saya. Iya. Dan ketika Tuhan mempercayakan itu kepada saya. Berarti saya. I feel grateful. And the same time I feel responsibility. I feel responsible gitu. Saya harus bertanggung jawab. Dan saya bener-bener harus mempertanggung jawabkan. Apa yang saya miliki pada saat ini gitu. Nah. Jadi itulah yang membuat saya untuk selalu memberikan yang terbaik. Dan yang selalu. Apa ya. Selalu berusaha untuk menjadi yang paling baik gitu. Nah tapi enggaknya dalam arti saya gak merasa itu sebagai sebuah beban. Oke. Karena kalau saya melihat itu sebagai sebuah beban. Jadi kayak terpaksa. Kayak terpaksa. Kalau beban itu sekadang kan kayak. Apa ya. Mereka ngutang dengan saya gitu. Saya rasanya jadi terpaksa gitu. Jadi saya bener-bener gak melihat itu sebagai sebuah beban gitu. Bagi saya itu adalah sebuah berkat. Mungkin saya kasih contoh seperti ini ya. Mungkin banyak orang melihat. Wah. Punya anak itu berkat. Gitu kan. Tapi kalau harus pagi-pagi bangun nyusuin anak gitu kan. Kurang tidur. Mungkin banyak orang melihat itu. Wah jadi beban nih. Padahal itu kan sebenarnya berkat. Misalnya kita jadi sarjana gitu kan. Kuliah. Wah berkat. Tapi kalau kita harus. Wow. Apa namanya. Kerja keras. Bikin skripsi. Sampai menghilangkan waktu untuk main. Dan seterusnya mungkin orang melihat itu sebagai beban. Nah jadi apapun di hidup ini. Selalu kita bisa melihat dari dua sudutan yang berbeda. Ya bagi saya saya gak melihat itu beban. Tapi bagi saya itu adalah sebuah berkat. Sebuah tanggung jawab. Untuk memastikan bahwa apapun yang saya lakukan di hidup ini. Saya harus bertanggung jawab. Dengan yang sudah ngasih ini ke saya. Mantap banget. By the way aku kesini tuh kayak pengen lihat ke dalam itu ada apa ya. Boleh ya kita ke dalam sana. Boleh boleh. Boleh kita lihat office tour ya kesana ya. Ayo. Jadi ini ruang podcast ya. Ya sekarang jadi ruang podcast. Kalau dulu kan sempat ada di mobil juga ya aku lihat ya. Ada. Terus di mana-mana. Di sini, di depan, di tribun, di mana-mana. Memang sekarang kita lebih konsisten. Kita jadikan ruangan ini permanen. Oh jadi aku datangnya pas udah permanen aja deh. Nonton ya nanti tayangannya ya. Kita ngobrol-ngobrol. Kalau tadi kita bahas tentang motivator ini kan. Pasti kameranya udah beribu-ribu speech kan ya. Di seminar atau dimanapun. Pernah gak sih kayak ada yang nyamperin gitu. Terus bilang thank you ya. Gara-gara kamu aku jadi kayak gini, gini, gini. Iya. Pernah pastinya bukan hanya di seminar ya. Seri kali kadang-kadang ketemu di jalan. Atau mungkin di DM. Kirim surat. Kirim email gitu. Dan ya itu sih satu hal yang menjadi penyemangat. Dan menurut saya sering kali yang terjadi itu bukan hanya dari segi berhasil mencapai cita-cita. Atau mungkin di saat titik terendahnya dia hampir mau give up. Atau hampir mau giving up his or her own life. Tapi akhirnya bisa bangkit lagi. Jadi ada banyak sih. Salah satunya mungkin yang sangat berkesan buat saya. Dan saya juga sangat amaze banget. Itu adalah bukan terjadi di seminar. Jadi ini dua tahun yang lalu. Ketika saya lagi ada acara di Universal Studio. Kebetulan kita lagi bikin konten di sana. Terus bersama ada rombongan beberapa orang Indonesia. Terus di akhir hari itu. Terus tiba-tiba ada seorang pemuda nyamperin saya. Terus dia bilang, Miss Mary ingat nggak foto ini? Terus dia kasih lihat di handphonenya. Itu adalah foto ketika saya lagi sama-sama dia. Dia jadi datang ke salah satu seminar saya pada saat itu. Terus dia bilang, di foto ini waktu itu saya kondisinya bisu. Saya nggak bisa ngomong. Dan waktu itu saya cuma bisa nulis. Menuliskan, berbicara, berkomunikasi dengan Miss Mary lewat tulisan. Dan saya ingat, saya ingat kejadian itu. Dan saya amaze karena ketika dia sekarang ngomong, Ngomong sama saya lancar gitu. Dan dia content creator. Terus saya nanya, loh, terus sekarang apa yang terjadi? Dan akhirnya dia berterima kasih dan dia bilang, Gara-gara Miss Mary, gara-gara bukunya, gara-gara kisahnya, Itu yang membuat dia percaya bahwa apapun keterbatasan bisa dilalui. Dan itu akhirnya membuat dia semangat. Dia akhirnya ikut terapi. Dan akhirnya dia mulai perlahan bisa bicara lagi. Dan akhirnya sekarang jadi content creator. Namanya Bayu. Dan itu luar biasa. Dan setiap kali aku melihat itu. Dan itu hanya satu dari berbagai macam cerita ya. Yang sering kali kalau aku dengar sendiri itu is amazing. Mungkin banyak orang berpikir, Aku yang menginspirasi dia. Tapi sebenarnya dia lah yang menginspirasi aku. Untuk benar-benar percaya dan terus melakukan apa yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi it's amazing sih menurut saya. Kalau tadi positif ya. Tapi ada nggak sih yang negatifnya? Atau mungkin kayak apaan sih kata-kata itu ada nggak yang kayak gitu juga? Ya, soalnya di komentar, di DM pasti kadang-kadang ada aja sih yang bilang, Ah cuma bisa ngomong doang gitu. Ah hidup saya kok nggak berubah gitu kan. Tapi justru menurut saya exactly. Pertama-tama saya selalu bilang bahwa saya nggak punya kemampuan untuk mengubah kehidupan orang. Yang punya kemampuan untuk mengubah hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Tapi saya bisa membagikan sesuatu dan semoga sesuatu yang bermanfaat itu kamu melakukan sesuatu dan akhirnya itu yang mengubah hidup kamu. Jadi menurut saya, again it's not about what you know. Tapi kan apa yang kamu lakukan kan, apa yang kamu ketahui itu yang penting. Dan kalau misalnya ada yang bilang, tapi kan hidup itu tidak semudah kata-kata Mary Riana. Saya bilang, ya iya orang Mary Riana aja nggak pernah bilang hidup itu mudah. Seriously, justru saya selalu bilang hidup itu tidak mudah. Makanya kita harus jadi tangguh. Hidup itu tidak mudah, makanya kita nggak boleh menyerah begitu saja. Hidup itu tidak mudah, makanya kita harus berproses gitu dan menghargai prosesnya. Jadi itu setuju banget. Ya terus kalau misalnya ada yang bilang lagi, ah ngomong doang mah gampang gitu kan. Ya saya bilang, ya iya justru karena ngomong doang aja gampang, makanya mulailah dari ngomong yang baik-baik. Karena kalau dari yang gampang aja kamu masih ngomong hal yang negatif, kamu masih ngumpat, masih mengeluh. Gimana kamu mau hidup kamu lebih baik lagi gitu. Jadi justru dimulai dari yang paling gampang dulu. Dari ucapan kamu dulu deh. Kalau ucapan kamu aja udah bisa kamu lakukan, kamu jaga positif, ya ujung-ujungnya pasti rasanya positif. Tapi kalau dari ucapan kamu aja yang segampang itu aja ngomong, masih tetap ngomongnya negatif, keluhan. Ya bagaimana hidup kamu bisa jadi positif gitu. Jadi itu sih biasanya mungkin asumsi-asumsi yang kurang tepat, yang biasanya saya bagikan juga. Oke, nah ini kan kalau tadi kita melihat bahwa bagaimana kakak memotivasi orang gitu ya. Tapi ada nggak sih dari nasum-nasum yang kesini akhirnya kamera dapet insight juga. Iya. Banyak, banyak. Grita juga terlalu banyak. Yang paling diingat selain Grita. Banyak, banyak. Again, ini sih menurut ini salah satu blessing ya. Seringkali kan apa yang kita lakukan, orang mungkin berpikir mereka mendapatkan inspirasi, hafalan positif. Tapi at the same time, saya belajar banyak banget juga dari semua narasal sumber yang saya undang. Satu yang mungkin berkesan itu mungkin bersama Almarhum Asraf. Ya, karena itu pertama kalinya aku bikin konten nemenin Mary di mobil gitu. Dan dia bintang-tangu pertama aku waktu itu. Dan itu berkesan karena bukan hanya kita berbicara dan ngobrol banyak ya. Tapi disitu saya belajar banyak hal tentang capital mechanism. Oke, ini mungkin kedengeran detail technical ya. Iya, technical. Tapi ketika ngobrol sama Almarhum Asraf, dia tuh passionate banget tentang bisnis. Dan bukan hanya business as usual market mechanism, tapi ya capital mechanism. Maksudnya lebih ke investor gitu kan. How to bring business into a bigger skill gitu, to the next level gitu. Dan akhirnya itu bener-bener membuka cara pandang saya terhadap the business that I'm doing right now. Dan akhirnya ya udah kita jadi berkelanjutan. Saya bahkan waktu itu spend a few days gitu kan, duduk di seminar bareng sama dia juga. Dan disitulah mungkin salah satu hal yang akhirnya juga saya belajar banyak dari narasumber saya gitu. And he's such a great man with a great heart. Jadi ya itu salah satu dari banyak tokoh yang pastinya saya juga banyak belajar. Oke. Tapi kalau kayak gitu kan juga kita setiap narasumber kan belajar sebenarnya. Cuman kayak kita melihat mungkin Almarhum Asraf seringnya di TV kita nggak tahu apa-apa. Nanti dia begitu ngobrol malah kebuka semua. Nanti dia lebih dari itu gitu kan ya maksudnya. Nah sejauh ini apa sih pengalaman apa yang membuat kamera itu bertahan sampai sekarang? Ya. Pengalaman susah pastinya ya. Pengalaman waktu harus berjual sendiri di Singapura, ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Pengalaman di saat belum punya apa-apa dan tidak dianggap siapa-siapa gitu. Dan kita sudah berusaha tapi belum ada hasilnya gitu. Jadi momen-momen dimana ya kesabaran saya diuji, ketangguhan saya diuji gitu. Nggak boleh jadi perempuan cengeng gitu. Jadi hal-hal sulit yang saya alami khususnya di masa-masa saya 20 tahunan kayaknya pada saat itu ya. Masih kuliah gitu proses mencari jati diri. Itu sih yang benar-benar sungguh menguatkan saya sampai hari ini. Karena saya selalu berpikir ketika saya look back, wow I've gone through that dan saya berhasil. Bukan karena kekuatan saya tapi karena saya percaya ada Tuhan yang selalu mendampingi saya. Saya bisa berhasil bukan hanya melewati keterbatasan saya tapi justru karena keterpurukan itu saya bertemu dengan pasangan hidup saya gitu. Malaikat yang Tuhan kirim untuk saya gitu. Jadi ketika saya mengingat semua itu, itu sih yang membuat apapun sebesar apapun masalah yang sekarang saya hadapi. Saya selalu percaya bahwa semua pasti akan baik-baik saja. Apa yang saya sedang doakan ya sedang Tuhan kerjakan gitu. Semuanya pasti akan baik-baik saja gitu. Jadi itu sih mengingat struggling masa lalu. Dan mungkin itu juga ya yang membuat kenapa setiap orang tuh harus susah-susah dulu dalam hidupnya. Kenapa Tuhan membiarkan kita susah. Karena dari pengalaman hidup saya saya percaya bahwa sebenarnya Tuhan membiarkan kita susah tuh supaya ketika kita berhasil kita appreciate. Tuhan membiarkan kita susah supaya kita jadi punya empati gitu terhadap orang-orang yang mungkin sekarang sedang berada di jernih itu yang sedang struggling juga gitu. Dan itu sih yang selalu memberikan saya kekuatan sampai hari ini. Oke. Aku kan kalau misalkan kamerai kan tadi bilang bahwa dikenal sebagai mimpinya berhasil gitu kan. Tapi pernah nggak sih Kak aku kayak sudah mencapai mimpi itu terus apalagi yang mau dikejar jadi kayak ya udah segitu aja gitu. Maksudnya pernah nggak sih di titik itu, titik kayak oh gue udah dapet semuanya, gue punya, gue mau, gue bisa dapetin gitu. Pernah nggak di titik itu? Pernah tapi saya tidak membiarkan itu terjadi karena saya selalu percaya selama saya masih hidup di dunia ini gitu. Saya bangun tidur, saya melek, masih nafas gitu kan. Wah berarti masih ada sesuatu yang harus saya lakukan di sini. Berarti Tuhan masih percaya sama saya, berarti masih ada tanggung jawab nih tugasnya masih belum selesai. Dan kalau saya nggak tahu gitu maksudnya kayak tapi apalagi gitu kan. Ya berarti tugasnya untuk mencari tahu. Gimana cara mencari tahunya ya dengan terus bergerak gitu. Menchallenge diri saya sendiri gitu. Kadang ada yang benar, kadang ada yang salah. Kadang ada yang terwujud, kadang ada yang tidak terwujud gitu. Tapi, again, kalau buat saya pribadi saya bener-bener percaya bahwa saya itu nggak sendiri. Dan kalau saya gagal pun itu karena doa saya yang terjawab. Kenapa doa saya yang terjawab? Karena setiap kali saya lagi bingung nih, saya akan selalu bilang ke Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu tapi saya akan sungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau ini bukan jalannya, tolong digagalkan. Saya akan berusaha ya, saya akan benar-benar gigi loh. Tapi kalau benar-benar bukan, tolong digagalkan gitu. Dan kalau itu benar-benar gagal walaupun saya udah ngotot, ya saya percaya bahwa ya udah itu mungkin dari Tuhan gitu. Jadi memang Tuhan membiarkan saya gagal. Karena ini bukan jalan yang tepat. Jadi itu sih yang saya selalu lakukan. Dan saya sangat-sangat-sangat menganggap penting ya setiap every 10 year resolution. Dan itu biasanya selalu diskusi sama suami gitu. 10 tahun ke depan mau seperti apa gitu. Dan especially for yang tahun lalu, karena kan usia saya 40 tahun. Itu pun juga I spent like mungkin hampir satu tahun sebelumnya untuk benar-benar memikirkan. Apa sih the next things? Mimpi apa, challenge apa, apa yang mau kita lakukan gitu. Jadi ya itu sih selalu cari tahu. Cari tahu, men-challenge. Oke ini di kantornya Kameri juga ada tribun. Ini buat apa? Buat nonton atau buat apa Kak? Buat meeting biasanya. Iya, jadi kadang-kadang kita meeting di situ. Terus bisa dipakai buat internal training juga di situ. Oke. Oh ini nih tribunnya nih. Tadaaa! Jadi ini tempat meeting ya Kak ya? Iya, biasanya kita meeting di sini. Terus saya di depan deh. Berarti ini bisa proyektor juga saya? Ini bisa proyektor di sini. Terus biasanya mereka ngumpul-mumpul di sini. Terus ini bisa ada wajah kecilnya di sini. Jadi tempelin. Terus kerja di sini juga boleh gitu ya? Kerja di sini juga boleh. Jadi karena sekarang juga lagi social distancing. Jadi tempat tribunnya kan nggak dipakai. Jadi ini dijadikan beberapa working space juga. Iya. Biar nggak terlalu rame di dalam. Jadi kita memang space-nya dijaga lah. Iya. Duduk aja nih Kak. Yuk, yuk boleh. Nah ini kan udah bahas soal motivator-motivator nih ya kan? Nah sekarang kita coba membahas kepribadiannya nih sama Kak Mary. Orang kan lihatnya Kak Mary itu anggun ya kan? Anggun? Sebenarnya anggun nggak sih sebenarnya? Apa jangan-jangan? Aku juga sempat lihat kemaren ada wawancara pemain startup ya? Iya. Main jadi Alex kalau nggak salah ya? Yes, yes, yes. Itu kok bisa? Jadi sebenarnya suka drakor juga ya? Iya. Jadi aku nggak pernah nonton drakor. Oke. Dan itu drama Korea pertama yang aku nonton. Startup. Wow. Karena judulnya sih startup. Karena kan aku juga passionate banget ya dengan dunia startup. Apa namanya? Entrepreneurship gitu. Jadi aku nonton. Dan ternyata suka banget gitu. Jadi sekarang jadi nonton drakor juga. Nonton yang lain juga judulnya? Baru. Yang kedua kemarin baru Itaewon Class. Itaewon Class. Berarti yang masih yang bisnis-bisnis lah ya. Yang masih relate sama bisnis gitu. Oke. Berarti sekarang udah mulai suka drakor ya? Lumayan. Tapi dipilih-pilih. Sebenarnya anggun nggak? Anggun nggak? Anggun nggak menurut kalian? Aku jangan lihat sebenarnya asalnya petakilan ya dirinya. Anggun tuh relatif ya. Tapi aku nggak ngerasa diri aku anggun sih. Nggak tau definisi anggun tuh. Tapi salah satu, kan pasti kita punya sosok inspirational ya. Jadi aku suka Oprah Winfrey 8. Dan salah satu sosok yang aku suka tuh aku suka Lady Diye sebenarnya. Jaman dulu. Mungkin old fashion banget ya. Tapi aku ngeliat Princess Diana gitu kan. Itu sosok yang apa ya? Ya mungkin memang terlihatnya anggun ya. Tapi dia bisa membawa dirinya dan menempatkan dirinya gitu. Jadi at least ya sebagai wanita kita juga harus tahu dan membawakan diri seperti apa gitu. Karena saya juga nggak suka pakai yang vulgar-vulgar, heboh-heboh gitu. Tapi itu is again personality sih. Mungkin saya lebih seperti itu. Oke kalau Drakor tadi suka startup berarti ya? Startup sama Itaewon yang dua yang ditonton. Yes, dua yang sudah ditonton. Berhubungan sama masing-masing, sama bisnis-bisnis. Tapi menurut Kameri, startupnya gimana startup? Film Drakor startup. Oke banget sih. Ini tim Jipyong. Oh tim Jipyong. Nonton nggak? Gitu kan nonton? Aku nonton. Aku nonton. Aku nonton. Aku tim Jipyong juga. Tim Jipyong. Kenapa tim Jipyong coba? Ganteng. Very matured ya kan. First impression aku merasa bahwa ini orang tahu berterimakasih gitu kan. Very gentleman. Jadi awalnya memang bukan awalnya doang ya. Sampai akhir pun juga masih tetap tim Jipyong sih. Aku juga tim Jipyong nih. Yes. Tapi kan ini pertama kali nonton Korea kan. Berarti yang full gitu kan ya. Nah. Biasanya kalau ibu-ibu. Ibu-ibu. Bahwa cinta. Pencinta Drakor nih. Biasanya suka kayak nyolong-nyolong. Nah itu di rumah gimana? Aku nonton bareng suami. Oh bareng suami? Iya. Bareng suami. Yang startup juga bareng suami. Itewon juga bareng suami gitu. Oh mungkin. Dan kalau misalnya startup kan memang tempatnya dari awal ya. Jadi kan memang nunggu setiap episode. Nunggu minggu depannya lagi. Nunggu minggu depannya lagi. Jadi di jeda. Hmm. Tapi kalau Itewon. Kemarin sempat dikebut. Karena kebetulan kemarin juga sempat ada short staycation bareng sama suami. Yaudah kalau gitu dikelarin. Sampai selesai. Itewon tuh ya. Itewon. Terus mencari mau nonton apa lagi nih? Belum sih. So far itu dulu. Belum. Terus mencari kalau ada recommendation. Biasanya aku nonton based on recommendation sih. Oke. Tapi kalau yang main-mainnya gitu nggak suka ya? Yang main-mainnya itu gimana? Main-mainnya itu kayak. Misalkan kayak Chloe gitu. Yang class standing on. Misalkan yang full jatuh cinta gitu. Iya iya. Belum sih. Belum nyoba sih ya. Belum berbayang. Mungkin bisa dicoba. Iya iya iya. Karena aku kalau misalnya memang ada waktu luang. Aku lebih mencoba dan lebih berusaha untuk spend time together with kids. Iya. Jadi kalau dengan anak-anak biasanya memang kita main playstation gitu. Terus abis itu biasa nonton Netflix bareng sama anak-anak gitu. Dan jadi biasanya kita akan milih-milih either series atau nggak yang berhubungan dengan teenager movie yang berhubungan dengan anak-anak lah biar bisa diobrolin. Nah jadi kalau misalnya drakor itu biasanya cuma sebelum tidur bareng saya sama suami. Karena itu nggak ditonton sama anak-anak kan gitu. Lama juga kan kalau drakor kan bisa satu jam. Lumayan. Iya iya. Tapi it's good sih. It's good. Kecuali nanti ada rekomendasi lainnya antar aku tonton. Oke. Ini calon kita mau main game nih. Belum pernah ya main game. Belum. Dan nggak serius-serius banget. Sip-sip. Oke jadi tinggal isi titik-titik. Isi titik-titik? Iya. Oke. Kayak ujian loh ini bukan game. Feel the blame. Oke. 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 Aku bukan motivator aku pengen jadi titik-titik. Pengen jadi ibu rumah tangga. Oke. Aku bukan tipe yang romantis. Tapi aku titik-titik makanya suami kesum-sum sama aku. Oke apa ya? Pekerja keras kayaknya. Pekerja keras. Iya. Oke. Di luar aku katanya kalem. Tapi aku bobrok ketika. Ketika main playstation sama anak. Kayaknya. Karena tegang. Terus. Karena salah mereka lebih jago. Karena aku suka kasian sih kalau mereka partner sama aku. Karena aku yang membawa turun mereka. Oke. Jadi motivator bukan sekedar kata-kata positif. Tapi. Tapi perbuatan. Dan impact menurut saya yang paling penting. Bukan kata-kata tapi impact dampaknya. Mantap. Kalau bisa jadi aktris. Aku pengen main film genre. Wah. Apa ya? Inspirational movie. Dengan lawan main. Dengan. Dian Dio kok. Reza Radia. Waaaah. Oke. Ini amazing loh. Bisa menjadi siapapun juga. Apapun juga. Itu juga idola aku juga. Iya. Oke. Film yang bikin aku nangis bombay adalah film. Film Mary Rian. Wah. Gak boleh. Yang lain, yang lain, yang lain. Yang lain. Selain Mary Riana. A suit of happiness. Kak Mary sebenarnya gampang gak nangis di film? Soalnya kan banyaknya yang gampang banget nangis. Iya, iya. Gak terlalu sih. Kecuali biasanya kalau memang momennya lagi pas. Misalnya aku lagi ngalamin sesuatu. Jadi aku nonton itu. Dan aku bisa relate banget. Itu biasanya pasti akan bisa tersentuh dan menangis. Oke. Terakhir. Paling takut sama hewan? Waduh. Banyak. Kecoa. Tikus. Takut semua loh? Sama anjing pun aku rada takut. Kaling gede ya. Aku takut di gigit. Jadi aku lumayan takut hewan sih. Oke. Tapi dari semua yang paling aku takutkan itu takut ketinggian. Oh tinggi takut. Ini kenapa di lantai tinggi banget nih? Iya. Tapi kan jauh-jauh dari situ. Ini tinggi banget di lantai. Pilihnya paling tinggi kalau takut ketinggian. Iya. Karena aku suka ngeliat view. Tapi setiap kali kalau berada di ketinggian tuh rasanya kayak zer, zer, zer gitu. Berarti gak bisa baji jumping ya? Berarti gak bisa. Aduh. Dulu pernah hampir pas lagi mau SMA gitu kan. Kira-ah. Semua lagi jaman-jaman baji jumping. Fikir yaudah deh. Pengen nyoba ya. Tapi makin lama aku kesini. No. Mau dibayar 1 miliar pun saya gak akan. Wow. Baji jumping. Oke terakhir nih. Boleh kak Mary kasih pesan-pesan nih buat anak-anak muda, anak-anak remaja yang suka ngerasa insecure atau misalkan ngerasa kekurangan. Jadi mereka gak bisa maju. Yang belum pernah diomongin sama kamera di tempat lain. Ayo. Yang belum pernah diomongin. Oke. Banyak mungkin udah diomongin ya. Karena kan biasanya lagi sharing dari pengalaman pribadi juga. Cuma aku selalu bilang sih. Bahwa you are nobody. You are really nobody. Until you treat yourself as somebody. Gitu. Jadi ya kamu gak akan bisa berpikir bahwa ya orang lain harus nganggep kamu dulu gitu. Baru kamu jadi siapa-siapa. No. Kamu harus meng-appreciate diri kamu sendiri. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Kamu harus menghargai diri kamu sendiri gitu. Jadi buat semuanya yang merasa insecure. Merasa dia gak spesial. Saya pengen bilang bahwa kamu itu spesial. Kamu berharga. Kalau sekarang kamu gak merasa itu. Itu hanya karena kamu belum menyadarinya. Oke. Pede. Percaya diri. Percaya dia. Boleh. Mantap. Percaya bahwa kamu punya kemampuan. Percaya bahwa Tuhan ciptain kamu tuh gak sia-sia. Kamu spesial. Dan percaya dia gitu. Karena kalau sekarang kamu merasa gak mampu. Ingat Tuhan itu selalu akan memberikan kesempatan kepada yang mau. Bukan yang mampu. Kalau kita mau nanti kita akan dimampukan. Jadi itu sih menurut saya harus. Percaya diri. Dan percaya dia. Oke. Mantap. 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 Tapi banyak kan orang-orang bilang ada satu kata yang bisa. Satu kata ajaib biasanya yang bisa merubah diri orang gitu. Nah kamera sendiri ada gak satu kata ajaib yang akhirnya merubah hidup. Hidupkan Mary. Iya. Terimakasih. Wah! Kesempatan. Iya bener. Jadi aku pas lagi ngomong sama kamu terus kamu bilang kata itu juga. Aku kayak wah ini emang sefrekuensi. Dan itu mengafirmasi bener sih. Karena mungkin kesannya simple ya. Terimakasih. Gitu. Tapi ketika saya memaksa untuk berterimakasih. Walaupun keadaannya memang udah parah banget. Dan seakan-akan kayak gak ada yang bisa diterimakasihkan gitu. Tapi ketika kita terimakasih. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for everything. Terimakasih untuk hidup ini. Terimakasih untuk maka saya. Terimakasih untuk kesempatan ini gitu. Ketika kita berterimakasih. Kita akan sadar bahwa sebenernya. Ada banyak hal gitu. Kita tuh beruntung banget. Gitu. Dan itu sih yang bener-bener mengubah hidup saya. Kalau dulu. Ketika waktu saya harus berjuang sendiri di Singapura. Terus terang saya gak sepositif ini loh Grita. Namanya juga anak muda kan. Masih labil. Ada hari-hari dimana saya menyalakan keadaan. Ada hari-hari dimana saya membandingkan. Dan berpikir. Kok hidup ini gak adil banget sih. Kenapa saya harus begini gitu. Dan semakin saya membandingkan. Semakin saya kesel. Semakin saya merasa hidup ini gak adil. Semakin menderita saya. Gitu. Nah tapi ketika saya mulai mencoba untuk mengapresiasi. Mengubah ekspektasi menjadi apresiasi. Disitulah saya bener-bener sadar bahwa saya berharga. Dulu saya berpikir. Kenapa saya harus bisa dari orang tua gitu kan. Tapi ternyata. Harusnya saya bersyukur. Masih punya orang tua. Mereka masih hidup. Masih masih sehat. Harus saya syukuri. Walaupun dulu saya harus ngumpet-ngumpet. Makan roti di toilet setiap hari semasa kuliah. Tapi setidaknya saya masih bisa kuliah. Ada begitu banyak orang di luar sana yang gak pernah merasain. Rasanya di bangku kuliah gitu. Harus saya syukuri. Ya dan. Dan again itu sih yang mengubah hidup saya. Ketika saya mensyukuri. Apa yang ada. Walaupun tidak seberapa. Ya maka hal itu nanti akan ditambahkan. Ya sebenernya. Ya. Itu juga. Dari diri kita harus milih. Kan ada dua sisi ya. Mau positif mau negatif. Ya. Kita bisa mensyukurnya. Tapi kita juga bisa mengeluh. Terserah aja kita mau yang mana. Ya. Betul. Betul. Termasuk juga terima kasih atas kesulitan. Ya. Tapi ketika kita berterima kasih atas kesulitan. Ya. Ya kita tahu bahwa. Tuhan pun pasti akan uangnya orang. Dewasa nih gitu. Ya udah. Saya akan. Kasih dia naik kelas. Amin. Semoga. Amin. Tertangan dulu. Kak. Thank you banget ya. Udah ajak aku kesini. Terus juga udah muterin office tour juga. Thank you banget. Terus pokoknya. Terus terus terus. Buat kakak juga. Dan. Semoga teman-teman di rumah juga. Bisa ambil positifnya dari obrolan kita. Banyak banget yang bisa diambil. Dan juga terus berjuang. Untuk. Hidup kalian juga. Dan terus berguna buat orang lain. Sama-sama. Aku yang terima kasih. Thank you. Thank you banget. Udah. Teman-teman. Jangan lupa. Tadi aku juga ada di podcastnya Kak Meri. Jadi jangan lupa subscribe YouTube channelnya Kak Meri. Dan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Cik. Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa. Follow Instagram aku disini. Dan nonton video lainnya. Sybilisi. rih. EN